Kau bertemu, ada sesuatu yang beda Kata pindahmu, membuat aku tak kuasa menahannya Ku beranikan, untuk mengenalmu Berharap nanti kau ingat Menjadi milikku, semangat Dan ku nikahinmu Berharap nanti kau ingat Masa mana? Itu temenin dulu, itu tamunya Gak enak pasti ditinggal Ya, dia mau-mau dah, apa juga Mana dah mas? Gak enak pasti ditinggal Kita ketemu aja, kita ketemu aja dulu Eh, kamu tuh Kamu tuh parah banget ditelatnya, keterlaluan banget deh Kamu tuh tau gak sih jam ini, menit ini, detik ini, kamu tuh parah banget telatnya Eh, Mbak, bisa gak sih gak usah main jewek? Lu pikir gue anak teka, Mbak? Ya, makanya anak teka Eh, Mbak, Mbak, tunggu dulu, mau dibawa kemana sih, Mbak? Mbak, Mbak, ya kapan aku jadi Mbak kamu? Ayo deh, kan juara pula Apaan sih cuma terasa menit doa, eh, sejam Ayo Mau dibawa kemana? Ayo Ayo, ayo Ayo, ayo Jam berapa om acara jam, kok belum mulanya? Eh, maaf ya, Bu, sebentar lagi Maaf ya, Pak Sebentar lagi, Bu, ya, sabar Duh, ini kamu tuh bener-bener deh Kalau mau bikin surprise deh, jangan di acaranya gini dong Ah, kamu nih Tuh Duh, ini Kamu nih bener-bener gak lucu deh kali ini Ini apalah gini, love flower kayak gini Kamu nih kayak penjaga toko aja sih Ah, udah Mama, Papa Kita mulai aja yuk acara tunangannya Apa? Tunangan? Iya Ayo sekarang Buatnya bener-bener gak habis pikir Lu emang gila kayaknya lu Ah, parah baru ketemu aja udah gak bisa tunangan Gila otak lu emang segede kacang polong sih Lu kira gampang apa tunangan? Eh, kamu tuh sejak kapan sih mangga gue lo gue gitu sama aku? Kasar banget sih Masih mending gue kasar Daripada lu gila Kamu tuh kenapa sih? Kamu sendiri gak ajak aku tunangan Kamu sendiri yang bawa cincin sama bunga ke acara tunangan cita Nah, sekarang kamu sendiri yang ngigo bilang aku sakit jiwa Terserah deh ngomong apa Capek gue dengernya Eh, sekali kamu udah nge-iain buat tunangan cita Jangan harap kamu bisa batalin tunangan cita Ingat ya Eh, lu teman lagi ngigo atau lu? Banyak bu... kamu Akhirnya ya, Pak? Akhirnya ya, Pak? Akhirnya ya, Pak? Setelah tunangan mereka pasti nikah Terus setelah nikah, pasti punya cucu deh kita Hmm, gak usah pada kesenangan dulu deh Mereka itu gak bakal tunangan Apalagi nikah, jauh amat Bos Kenapa tangannya? Eh, lu apa-apakan sih? Ketua yang jaga lah aja lu Coba liat tangannya Nih Wow, Bos Keren amat kutilnya Berapa gram nih? Kalau yang ini, gak usah dilepas Dipasang aja, Bos Eh, enak aja lu Lepasnya aja susah pakai minta Ah, Bos Nah, ayah gak pernah pakai sabun aja Ya licin Peres otak lu Ayah, kamu dari mana aja? Aku tungguin kamu dari tadi Kamu gak mau ngolong Ini apaan sih? Apaan? Itu handphone, udah gak pantas lagi buat dipakai Nah, ini Aku kasih kamu yang baru Bagus kan? Sorry aja Gue itu gak pernah ngukur cinta itu dari miskin atau kaya Benda itu emang gak berharga buat gue Tapi sangat berharga buat gue Jadi tolong, lo gak hargai itu Ya, aku kan kasih kamu HP yang sama kayak aku Biar kita saling komunikasi, sayang Ih, gimana sih? Emang benar? Tapi komunikasi itu bukan karena benda Tapi karena ini Baru itu yang dinamakan saat Gimana sih yang gitu dong? Gini nih, kalau ada maklampir Aurangnya panas Tipet ya bawaannya Lu bilang apa tadi? Hah? Kasih tau gak ya? Gue bisa aja ya bilang Dimas untuk pecat, lo Taruhan gue Kalau disuruh milih Antara gue atau lo Pasti dia milih Eh, kecin Beak Kamu dengarkan, sayang Dia tuh gak ada sopan-sopanya sama aku Dia tuh emang gak sopan Tapi dia bisa menjaga kata-kata Biar gak nyakitin orang John Ya, bos Ini ada tagihan buat Hotel The Rich Lo kesana, deh Ya Ya, siap bos Cus Oke Ya, yuk Dimas Ingat ya Karena aku ini pacar kamu Jadi kamu tuh mesti belain aku Lo kalau pengen dibelain sama gue Coba deh Lo belajar untuk menghargai orang lain Bisa 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 Yikat Bisa 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 Terima kasih telah menonton 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 Tidak... Terima kasih telah menonton 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 Tantar... Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tantar... Ini uang... Segini... Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton... Tantar... Terima kasih telah menonton... Tentar... Terima kasih telah menonton... Tentar... 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 Tentara... Tinggal dulu ya Tinggal ya, Dera Dera, aku buahin kamu kesukaan kamu nih makanannya Gula ikan fatin Eh, cobain Bungu banget loh Sayang, ayo jangan sedih ya Trik kamu udah betul kok Apa rasa juga trik kamu udah bagus Kayak sunyiternya di Indonesia gitu Oh sini bercanda Coba-coba Tante Cium baunya pasti enak Hmm, Pak enak banget deh pasti masakan Ini kan pinter masak kali ya Masakannya dia pinter Eh, ini buat anak Bukan buat patah ya Pokoknya suka Tadi bilangnya gak mau Apaan si buku ini? Ih, kamu kok gitu sayang Kan aku sayang Kamu kan emang sayang sama aku Jangan peluk-peluk kayak gini dong Kayak cium murahana aja Ih, kok kamu gak romantis banget sih Yaudah, kalau emang aku laromantis Kamu tinggalin aja Ini gak mau ngomong Aku gak mau Tinggalin kamu Kan cuma kamen Malu Masih aja Kepasih, malu Pasti Malu dong nyatin Mak, bunga jangan dipetelin Entar bos bisa rugi Kalau mau yang dipetelin Cari dekat sana kuburan Sudah mak, taruh tuh Tuh, gawat ini Banyak banget lagi Mbak, ini minumnya Dimas masih lama ya? Biasanya sih, kalau dia pergi sama nenek lampir itu Gak tahan buat lama-lamaan Nenek lampir Itu bukannya pacarnya Status sih gitu Mbak Tapi saya heran nih Kenapa dia bisa tahan ya Sama nenek lampir itu Cantik juga nih cewek Mbak Ustaz Udailang aja Mbak Mbak, eh Mbak Eh Mbak Mbak Tunggu Mbak Mau kemana Mbak Mau kemana Dimas pesan ke saya Supaya Mbak jangan pergi dulu Aduh, tapi gue harus pergi Eh Mbak Jangan Mbak Ntar ya Pesan telepon Dimas dulu Halo Halo Dim Ini lho Cewek yang lu pesan ini Supaya jangan pergi Dia nekat mau kabur Dim Apa? Jok Pokoknya gue gak mau tahu Gimana caranya Lu harus tahan dia Jangan sampai dia pergi Oke Oke, dah Mau kemana sih Mbak Aduh Aduh Gue tunggu pipis Ini tuh mau ke toko itu Mau numpang pipis Emangnya gak boleh Oh mau pipis Iya, aduh Kenapa gak bilang sih Di toko ada kok Toilet Yuk Lu juga gak bilang di tadi sih Ya, namanya tinggal ngomong Iya, dimas Dimas Dimas, dimas Dimas, dimas Awas, awas Mas, aku ditinggalin sendiri Dimas Dimas Mas, balik sekarang Dimas, masa aku ditinggalin sendiri Dimas Dimas Lama banget ya Sabar Ntar juga Dimas dateng kok Nah, itu dia Eh, lu tadi nelpon gue Kayak orang panah Tapi lihat sendiri kan dia Gak apa-apa Sumpah Tadinya Dia mau kabur, dim Lu sih gak percaya sama gue Ya, sekarang gimana gue Mau percaya sama lu Lu lihat sendiri kan Dia itu gak apa-apa ya Iya Tadinya gue pikir dia mau kabur Eh, ternyata cuman Numpang bibis doang Gue gak mungkin pergilah Gue kan butuh bantuan loh Buat nyelamatin keasaan Nyokap bokap gue Wah Romantis banget sih Itu cuman permohonan awal gue Supaya lu mau bantuin gue Aku kangen banget sama kamu deh mas Selalu membuatku Selalu membuatku jatuh cinta padamu Bagi ku cinta Memang tak ada batasnya Kan ku berikan selalu kepadamu Dan bila ada rasa rindu yang membuatku Semakin sayang kepadamu Semakin sayang kepadamu Dan cinta padamu Aku yang pasti setia Menjaga dirimu Gue jarang banget tau ke tempat buka kayak gini Oh ya? Iya Damas tuh gak suka ke tempat buka kayak gini Dia tuh suka yuk cafe Takut ringet menan dia Berarti dia salah banget ya Kalau dia pergi dari Bali Ya makanya dia pergi dari Bali ninggalin gue Gue kan udah janji sama lo Gue bakal tetap ngebantuin lo Sampai lo siap ngomong sama nyokap bokap lo Kata orang cinta tuh membuat bahagia loh Tapi ketawa bahagia gak selalu bahagia kan Apa? Iya Kok ketawa sih? Apa-apa Berarti mulai sekarang kita official kenal Oke Aku yang pasti setia Menjaga dirimu Menjaga dirimu Oh kekasih Bila saat aku di dekatmu Merasa bahagia Aku yang tak akan pernah Menjaga dirimu Kekasih Karena hanya dirimu yang bisa Membuatku mengerti Menjaga dirimu Aku yang pasti setia Menjaga dirimu Oh kekasih Bila saat aku di dekatmu Bila saat aku di dekatmu Merasa bahagia Aku yang tak akan pernah Menjaga dirimu Menjaga dirimu Yang bisa membuatku Menjaga dirimu Aku yang pasti setia Menjaga dirimu Aku yang pasti setia Aku yang pasti setia Aku yang pasti setia Tidak aku Terima kasih. Kayak buldog ya? Cinta tuh emang aneh sih. Lihat deh, walaupun cewe lo kayak gitu, tetep aja lo cinta sama dia. Ya, beda tipis lah sama gue. Walaupun damas kayak gitu sama gue, ninggalin gue gak ada kabar, tetep aja gue pengen balikan sama dia. Ya, memang masalah seseorang itu berbeda-beda. Walaupun ujung-ujungnya itu soal cinta. Gue tuh dulu orangnya tipen orang yang keek banget. Sampai gue tau nyokap gue itu meninggal. Gue nyesel banget, karena gue gak apa-apa hatinya sama nyokap gue. Justru waktu nyokap gue sakit, yang sering ngerawatnya itu papanya Bella. Papanya Bella itu sering ngebiayain pengobatan-pengobatan mahal nyokap gue. Iya. Makanya, papanya Bella itu sangat pengen gue itu dijodohin sama Bella. Ya, maka belum lah. Bella itu kan anak satu-satunya. Jadi apapun yang diinginkan sama Bella, Bella itu mau didapatkan deh. Apapun itu caranya. Contohnya seperti cara yang selalu dilakukan papanya. Gue pikir hidup lo tuh bahagia terus gitu deh. Justru orang yang sering tertawa itu orang yang selalu menangis. Karena dia mau jadi peluang. Makanya, biasain dong. Sekarang kan tunangan lo itu naik motor. Yang dulu sih emang naik mobil. Tenangan pura-pura kan? Iya sih. Tapi sekarang kalau memang pengen serius, mau deh. Cinta baru gak semudah itu masukkan. Kalau cinta lama aja belum nyilang. Kayak kan kata Indah habis menghirin lagi. Nah, dulu tuh bercanda lah. Bagus. Bagus, Andra. Baik, boleh. Mantu. Ini, ini baju. Baju buat... Kita harus tenang. Ini bukan kiamat. Semuanya itu bisa diselesaikan. Lihat. Kikan, baju itu baju mama zaman dulu loh. Dan sengaja mama simpan di museum di Jakarta supaya awet. Dan tadi sore, om dan cia bawa ke sini. Iya, mama pingin kamu nanti pake baju ini di acara pertunangan nanti. Dan, ya mas, pake jasnya om aja. Masih keren. Iya. Iya, ma. Makasih banyak, ya. Oh, nah lumayan besar ya, Mamah. Hahaha. Hahaha. Terima kasih. Lu pergi! Semua orang berusaha buat maklumin kamu. Tapi kalau kamu sendiri aja gak bisa buat terus dimaklumin, semua perhatian gak akan lagi berpusat sama kamu, Ndra. Lu bisa pergi, ya? Pergi sekarang! Aku masuk dulu. Wah, lihat tuh. Bagus, kan? Papa, dulu badan mama juga sekecil itu kan? Seksi. Baju itu kan sudah dikeceli sama Mas Dancil, Ma. Awalnya sih lebar, Ma. Kamu pas banget pake baju ini. Damas? Kalimat kamu, Pak Usan. Bilih banget sama Damas. Oh, ya. Maaf. Aku tak akan bisa Untuk melupakannya Karena kau begitu Indah untukku Dan ku Tak akan rela Untuk melepaskannya Karena kau tercipta Untuk bersama Dek! Dek! Ketisah lo keren juga. Buka gue. Budul lo, Kak. Bisa gambar juga lo? Ya, dike-dikit lah. Bagus tapi bagus. Wih, kirinya kalian Kompak banget ini. Hah? Ini minumnya. Terus gue gak dibawain minum? Ini buat lo juga, Kak. Boleh. Bagus ya? Bukan makan. Iya, karena dia itu orang yang beda. Nanti kan lo masuk gue. Gue tau sih, Kak. Kalau lo bisa ngerasain semua ini. Tapi ya, gue harap Lo bisa jaga rahasia ini, ya. Semua ini gue lakuin Karena gue sayang sama mama papa. Wani Piro. Ngering. Ya, yang ini lebih baik lah. Gue tinggal ya. Manisan! Kalau gue emang suka aneh-aneh aja. Ya, gak apa-apalah. Tapi kira-kira dia itu bakal cerita, gak? Enggak sih. Bukan gayanya Pak Wundra banget. Ya, tapi walaupun dia orang-orang tetep-tetep kayak gitu. Dia bisa ngeliat semuanya lah. Iya. Ya, tapi... Dia bisa ngobrol sama lo. Nah, itu tuh bedanya. Ayo, mak, mas. Dipilih-pilih bunganya. Mumpung di spot, mak. Ya. Jangan kayak yang gak ngeliat gue gitu deh. Gue juga gak mau. Kok ketemu sama lo? Apa? Wah, yes, yes. Syukur ya Tuhan. Masalahnya, gue juga gak mau ketemu sama lo. Oh, kasihan deh. Kapan ya si Dimas datang ke satarannya? Supaya lo baik-baik dari hidupnya. You and... 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 Never. Dimas tuh gak akan pernah lepas dari gue. Bodoan sama lo. Dimas mana? Apa? Dimas mana? Lo pikir gue pada normal? Cari lo di peta. Eh, mbak. Cikgu tanya-tanya. Mau yang mana bunganya? Tim. Hah? Kayaknya permainan kita udah keterlaluan, deh. Soalnya ekspertasi bokap-nyokap gue tuh udah terlalu jauh. Tarakan lo bukan. Udah lah, lo santai aja pokoknya ya. Lo gak usah takut. Lagian gue mau kok. Terus Andi Waram jadi Dimas lama-lamanya. Nah, sorry, sorry. Jadi maksud gue gini. Lo kan gak mau nyakitin orang tua lo. Ya, gue juga gak keberatan kalau emang gue harus beri Andi Waram jadi Dimas. Ya, sampai... Sampai... Sampai kapan? Jarak dari tunangan ke pernikahan kita tuh cuma lima bulan loh, Din. Dan ini udah bulan kedua. Sampai lo bisa nerima gue sebagai Dimas. Bukan Dimas. Dimas, siapa dia? Ada yang bisa mau menjelasin ke aku? Cuma mau ngasih tau lo aja ya? Dimas itu milik gue. Dan dia gak akan pernah lepas dari gue samanya. Dan gue cuma mau masalah sama lo ya. Kalau gue gak pernah memiliki dia. Aku mau minta maaf. Pasti gak dengar. Debbie. Aduh, jangan pas dia dikari. Gak romantik sih. Tangan dong. Debbie. Aku mau minta maaf. Apa? Kikan? Kikan, kamu kenapa? Kan lo kenapa sih lo? Kinta itu harusnya gak ribet, kan? Tapi kenapa hati sama otak gue jadi ribet gini sih? Debbie. Lu maafin dong ya. Debbie, maafin dong. Aku sekarang pengen ngomong sama kamu. Yaudah, kita mau langsung nanti. Bel, udah saatnya kamu tuh dewasa, tau lo. Maksud kamu apa sih? Katanya kamu pengen ngobrol. Aku ajakin lah, kamu nih yang mau. Ya aku gak bisa aja terus-terusan untuk mencoba jatuh cinta sama kamu. Kok mencoba? Bukan ya selama ini kamu beneran jatuh cinta sama aku? Enggak, Bel. Aku gak pernah jatuh cinta sama kamu. Aku gak enak aja. Dulu papa kamu itu sering ngebantu ibu aku waktu ibu aku sakit. Kamu mesti tahu. Cinta itu gak bisa dipaksakan. Cinta itu seperti rumus matematika. Gak tepat dan gak pasti. Emisi. Dimas! Dimas! Kau nolak aku cinta kamu tuh kayak rumus matematika. Aku udah pasti aku, Dimas! Gila ya. Masalah cinta doang cengeng banget gue. Enggak kan. Namanya juga cinta kok. Semuanya tuh bisa dibalik-balikin. Kayak rubik dong bisa dibalik-balik. Ya tapi seenggaknya dia itu lebih baik daripada Dimas lah. Tapi dia bukan Dimas, Kak. Dia bukan orang yang mama papa kenal. Bapak, Ibu, ada yang bisa dibantu? Jual bunga kan, Mas? Kayak sih gitu. Di sini gak ada susu kaleng, kan? Jadi bukan toko kelontol. Kalau susu udah punya. Bisa kami pesan rangkaian bunga untuk pernikahan? Ya, pernikahan. Wah, orderan gede nih. Wah, bisa, Bu, bisa. Buat pernikahan bisa. Buat kelahiran. Buat kematian juga bisa, Bu. Mas, kematian nanti aja, Mas. Kalau kita pesan banyak diskon, ya. Wah, bisa, bisa. Bu, itu basahnya tuh. Kalau Bapak, Ibu, ordernya banyak, dia bisa kasih diskon yang besar. Jadi, saya bisa dapat bonus yang besar pula. Bentar ya, saya panggirkan. Halo, Bos. Wah, tahu aja, Bos. Kalau lagi dapat sesama ketik, langsung buka pembukuan. Ngomong apaan sih? Bu itu lagi pengen bayar utang-utang nyokap gue ke bokapnya bela. Bos, mantap tuh, Bos. Tapi sekarang bukan waktu yang tepat. Maksudnya apa? Di luar tuh, ada ikan kakak mau beli country sebanyak-banyaknya buat penikahan anaknya. Mawar putih pula lagi. Jadi, lo urusin aja. Nah, udah, Bos. Cepetan. Ntar kebunin makan ketpaus. Yuk, ayo. Ibu, ada Pak. Pak, ini lo, Bos, ayah. Eh, Bos. Yuk, Bos. Bu, Pak, ini lo, Bos, ayah. Dia bisa kasih diskon besar, asalkan ordernya yang banyak. Jadi, saya bisa dapat bonus juga. Loh, Kak. Pak. Iya. Iya. Loh, dia emang kok sayang. Kok, kok penjual bunga? Iya. Emang dia kok yang punya toko bunga ini? Bu, Pak. Kenapa sih? Jadi, gini, Om. Tanda, aku bisa jelas. Sayang, aku minta maaf ya. Aku janji kok, aku bakal berubah. Kamu tahu sendirikan. Aku tuh anak satu-satunya yang sering banget dimanjain sama Papa. Makanya aku gak bisa nyalain diri aku sendiri. Nah, ini nih, kebanyakan nonton sinetron. Om, Tanda, aku bisa jelasin ini semua. Tolong jangan salah paham dulu. Apa yang kalian bisa jelaskan, ha? Iya. Ayo, apa yang kalian bisa jelaskan? Om, Tanda, ini Bella. Saya Bella, pacarnya Dimas. Kalian siapa sih? Udah gak perlu, gak perlu dijelasin lagi. Om, Tanda, aku bisa jelasin. Lu udah bener. Lu tadi bilang sama gue, kalau lu pengen berubah. Terus tadi apa? Sama aja lu. Lempong. Semuruh mur, dia gak pernah tuh semerah itu. Lu sih bangunin hari mau tidur. Oh, Lempong. Oh, sebuah apaan lagi. Aku bahagia. Damas! Damas! Damas, buka pintunya! Damas! Damas, kamu harus jelasin sama aku. Kenapa kamu gijini? Damas, salah aku apa? Terus apa, Mbak Kek? Damas. Saya bukan Damas. Siapa Ijo? Ma'am. Bukannya Ibu gak simpati sama Mbak Kekan. Tapi, Damas bilang, dia tidak akan kembali lagi kesini. Itu terakhir kali waktu dia pergi dari sini. Sabar ya, Mbak. Sabar. Sabar. Woy! Eh, mana lu lihat? Ikat gak sih? Enggak, enggak kemari dia. Aduh, kemana dong? Yaudah, mau kita teks ya. Eh, Pondra, gak makan dulu lo. Ntar gue nyari adik gue dulu. Kita harus ngomongin Kekan. Aduh, udah tenang deh. Kekan tuh bukan anak bodoh. Dan dia juga gak bakal ngakuin hal yang bodoh. Eh! Ya, kayak aku juga sih. Gak bakal ngelakuin hal bodoh dengan ngelepasin. Gingga main tangan ini. Mau ngapain kamu ke sini, ha? Disini bukan tempatnya orang pembohong. Disini tempat keluarga bahagia tau. Ya, keluarga bahagia. Apaan sih? Tante, Tom. Tolong dengarkan penjelasan aku dulu. Gak perlu. Saya gak bodoh ya. Apa yang sudah saya lihat tadi di toko bunga itu sudah jelas semuanya. Dan saya tidak bodoh untuk mencerna semuanya. Tahu? Pak. Papa. Papa mikir dong, Pak. Jangan hanya bisa mengikuti Mama aja. Disini Papa kan sebagai kepala keluarga. Papa? Kenapa dia aja sih, Pak? Berbuat sesuatu kenapa sih? Bukannya Mama gak mau mendengar selama ini apa yang Pak katakan. Mama lebih suka kalau Papa selalu mengikuti apa yang Mak katakan Mama lakukan. Papa sudah melakukan semuanya, Ma. Biar Mama senang. Biar Mama suka. Tapi kenyataannya apa sekarang? Apa yang Pak lakukan, semua salah di mata Mama. Mama itu maunya apa sih, Ma? Papa kok jadi marah-marah sih? Yang boleh marah di rumah ini kan cuma Mama. Oh my God. Tidak, 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 tidak. Tidak, tidak, tidak. Ayo, aku butuh dua rasgah. Yuk. Om, aku tuh yakin. Om itu pasti ingin dengar penjelasan aku. Sudah. Ayo, jangan, jangan, jangan. Ayo, jangan, cepat. Ini pakai lembutnya. Iya, udah. Ayo. Kita pulang aja yuk. Bagian gak ada gunanya lo di sini, ya. Kan. Gue kan udah pernah bilang kalau. Dia tuh bukan orang yang pantas untuk lo tunggu. Atau lo cariin. Kali ini gue nyari dia bukan mau balik sama dia, Kak. Tapi karena gue tuh butuh penjelasan. Gue bukan sampah yang bisa dibuang di mana aja. Iya. Pak, kita mau pergi kemana nih? Sudah kemana aja. Yang penting santai. Benar? Iya. Ayo udah, kita pergi ke pantai ya. Iya, iya udah. Putri, potong cermat. Ayo. Iya, iya. Papa. Papa kok jadi marah beneran sih, Pak. Belumah semua gak kayak gitu, Pak. Mama selama ini mendidik kalian untuk selalu jujur. Kenapa sekarang kamu berbohong besar sama Mama? Kenapa? Maksudnya, Ma? Iya. Mama kan dididik kalian untuk jujur, kan? Tidak usah bohong-bohong sama Mama. Kenapa sekarang bohong sama Mama? Mama. Maksud Mama? Damas. Iya. Iya. Setahu Mama Damas itu kerja di akutan public. Bukan pemilik bunga. Toko bunga. Bukan. Mama tahu dari mana? Gak perlu kamu tanya Mama tahu dari mana. Bangke disimpan sepandai-pandai juga akan ketawa cepat atau lambat. Dan kamu juga sebagai kakaknya. Kamu sebagai temannya. Kompak aja untuk berbohong. Buat apa sih? Ma. Ma, Kikan bisa jelasin, Ma. Mama dengar dulu penjelasan, Kikan. Ma, Ma. Ma, Ma. Jadi gini, Om. Bangke main cerita, tapi gimana ya awalnya? Kamu coba, aku lagi makan nih. Tidak, aku budi ketenangan. Udah, diom. Lah, tadi om sendiri kan yang bilang, sini itu pengen cari ujarah segar. Sekarang malah makan. Jadi sebenarnya saya gini, Mas, ya. Jangan kamu ganggu anak saya. Siapapun yang membuat dia menangis. Beti. Ya. Makan. Tidak. 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 Terima kasih. 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 Tapi tetap aja gue gak mau jadi saudara lo, gue maunya jadi pacar lo. Bella, sekuat apapun lo memaksa, sekuat itu juga lo tuh gak bakal merasakan cinta. Udah gak rindu. Kau pasti senang punya abang kayak aku. Dan aku juga senang kok kalo punya adik cewe kayak kamu. Sekarang kau bayangin, malah ada abang coy bisa menerima kemarahan adiknya walaupun adiknya itu menyebalkan. Gak ada abang. Sekarang gue kasih tau sama lo. Kalo lo sayang sesuatu, itu gak harus pemiliki. Iya kan? Senyum. Gak tau, cuma cemurut-ceburut kayak gitu. Mereka romantis ya, Pak. Mereka romantis ya, Pak. Mereka kayak kita. Papa. Papa udah dong, Pak keselnya. Nanti makin tua makin. Makin jelek, makin banyak keriputnya. Makin gak selepol sama mama gitu. Ini papa mau gitu sih. Aduh, ini mama papa. Mama papa tuh tau gak sih? Kalo kalian ini tuh pandutan kikan banget. Suka ngelucu. Suka ketawa keras-keras. Ini malah ngambek-ngambekan kayak gini. Ih malu tau deh tua. Kayak drama aja. Ini mama kamu nih. Kalo bicara gak ada saringanya, ceplas-ceplos gitu aja. Papa gitu. Sensitif. Biasanya mama juga gitu gak pernah marah-marah. Parang aja. Udah, udah, udah dong. Udah, udah. Ya. Dengan serang mbak ikan aja deh. Nih. Eh dong. Senyum dong. Gini. Gitu. Itu peluk aku dong, peluk. Peluk dong, papa peluk dong. Sekarang gini dong. Pak aku tuh peluk aku. Suar lagi. Hehehe. Papa juga minggu. Ya. Kayak minggu. Hehehe. Hehehe. Senyum banget tau. Senyum sama kamu lagi, Dim. Ma. Ma.. 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 Ma, Pa Kikan minta maaf ya Kikan gak bermaksud ngebohongin mama sama papa Soal damas yang ninggalin Kikan gitu aja kok Berarti Dimas orang yang bodoh Meninggalkan kamu anak mama yang baik dan cantik Itu namanya pengecut Gak pantas buat anaknya papa Nah, ini baru namanya Satria nih Datang Om Tante Aku ngakuin Aku udah melakukan kesalahan terbesar Dengan berpura-pura jadi damas Tunangannya Kikan Tapi aku juga gak bisa ngebohongin perasaan aku sendiri Awalnya emang pura-pura Tapi sekarang aku bener-bener cinta dan sangin sama Kikan Dan lo Gue harap lo bisa ngelupain Chai yang udah nganggap lo sama Dan gue Gue bakal memperlakukan lo sebagai Dewi di hati gue Oh, jadi karena ini lo tawarin gue pesaudaraan Kaya sih Cantik pula Bahkan mungkin dia lebih kaya daripada gue Pantesan aja lo cuma anggap gue sebagai Ade lo Dan angkak dia sebagai pacar lo Iya kan? Iya lah Gue gak pernah minta duit dan kekayaan dari lo sedikit Jangan matang-matang lo kaya Lo bisa Bisa ngelakuin seenak lo Emang sih lo gak pernah minta apa-apa dari gue Tapi lo pasti ingat kan Semasa nyokap lo hidup Banyak dibantu sama bokap gue Kesian ya Lo gak bisa mendapatkan cinta baik-baik Lo malah ngungkit-ngungkit balas budi lo sendiri Terus lo pikir mereka itu bakal terpengaruh sama lo Iya Sorry aja Mereka itu gak bakal terpengaruh sama lo Yang ada Lo malah mempermalukan diri lo sendiri Aku mau mau jadi Ade lo Aku maunya jadi pacar lo Imas Imas Tidak 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 Pas banget Inner beauty kedua mempelai ini Langsung keluar Beautiful Cantik banget Dib Gue gak tau caranya gimana caranya terima kasih sama lo Makasih buat apa sih? Makasih ya Soalnya lo udah bisa buat gue move on Dan ninggalin masa lalu Iya Oke Semoga Uit 모습 Impe Warning Miss Ke Terima kasih. Terima kasih. Dah, Mas. Kenapa sih? Dah, Mas. Masih berani kamu muncul di Bali. Siapa dia, Dam? Yakikannya. Kamu itu emang bukan orang yang pantas aku tunggu dan aku seri selama ini, ya, Dam? Dan untung aja aku itu tidak berat-larat menunggu kamu. Kamu tahu nggak? Kamu bukan orang yang bertanggung jawab, Dam. Tidak, duduklah, Mbak. Bu, udahlah. Ibu itu nggak usah menjelaskan ke dia. Biar Damas aja ntar yang menjelaskan ke dia. Bukan salahnya Damas meninggalkan kamu. Sayalah yang salah. Saya yang meminta Damas untuk pulang ke Jawa secepatnya ketika dia bilang akan bertunangan dengan kamu. Saya percaya kamu gadis baik-baik. Karena Damas adalah anak yang baik. Tapi saya punya janji. Ini Ratih, istrinya Damas sekarang. Ini bukan kesalahan Damas meninggalkan kamu dan menikahi Ratih. Ratih ini yatim piatu yang saya rawat dari kecil. Ini semua permintaan saya karena Ratih sekarang merawat saya. Saya ingin ketika saya pergi nanti, Ratih tidak sendirian. Saya minta maaf. Bu, saya bukan wanita picik yang nggak tahu konsep perjodohan, Bu. Mungkin saya dan Damas emang tidak berjodoh. Tapi bukan berarti dia ninggalin saya tanpa alasan. Tidak. 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 Aku minta maaf sama kamu. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Jok, Jok Rima di mana, Jok? Rima di mana? Lah, bukannya kalian seharian jalan bareng Rima juga seharian kok, gak ada kesini Wah, naga-naganya lagi berantem nih Aduh, Ikan, jangan ya, jangan Jangan berantem Gak usah sini segitulah sama gue Gue juga gak akan kroyokku kok Ya, kali aja Gue kan jaga-jaga Kalau lu orang yang spesial di mata Dimas Lu tahu kok cari Dimas di mana? Nih Jagain kakak gue ya Ya, gue gak mau dia terluka Cukup sama gue aja sih dia terluka Adeknya bandal ini Makasih banget ya Udah, gak usah bingung gitu lah Sekarang itu, gue jadi adiknya Dimas Dia tetep lah ya, gue berkuasa Kalau lu cuma pegawai Tuh, apes, apes Gue pikir Lo gak jadi sama Dimas Lo bakal jauh Eh, malah semakin deket Sabar ya Kayaknya aku harus berterima kasih banget nih sama Dimas Sekarang kamu udah ketemu dia dan di sebersatu kan? Ya, dia emang orang yang banyak ngajarin aku tentang cinta dan kesetiaan Ya, aku cuman bisa ngucapin selamat Tapi maaf Aku gak bisa mendengar cerita bahagia dari kamu Kalau cerita tentang kebahagiaan aku sama kamu Mau denger gak? Maksud kamu? Aku mau cerita tentang kebahagiaan aku sama seorang cowok Cowok itu punya toko bunga Dan mukanya mirip banget sama mantan aku Dan dia nih yang ngebuat aku kesini nih Buat ngejar dia sampe sekarang Katanya sih ini Ketempat yang spesial buat dia Iya, tapi Kamu kan udah ketemu dia lagi? Ketemu kan? Bukan bersatu Jadi maksudnya Kamu sama dia itu Iya dia Tapi bukan dia yang aku ciri Yang aku cinta itu kamu, Din Dia itu cuman masa lalu aku Dan kamu? Kamu itu masa depan aku Kita ketemu Untuk bersatu Aku itu takut banget Aku takut kehilangan kamu, Ki Kamu gak perlu takut kehilangan aku Pokoknya sampe maut ini Sampai maut ini Terima kasih Terima kasih.